PASUKAN UKRAINA Belajar disebutkan bahwa hanya tersisa kontingen kecil pejuang Ukraina di dalam pabrik baja yang terkepung. Belum ada konfirmasi pasti terkait dengan hal ini. Namun, bila ini benar, maka Mariupo menjadi kota besar pertama yang jatuh ke tangan Rusia sejak operasi militer dilancarkan. Konashenkov meminta agar pasukan yang tersisa untuk segera menyerah supaya dapat menyelamatkan hidup mereka. Masih dikatakan oleh Konashenkov bahwa ada 1.464 prajurit Ukraina yang menyerah di Mariupol. Tanya itu juga ada lebih dari 4.000 prajurit yang tewas. Pasukan Ukraina diberi tegat waktu hingga Minggu 17 April untuk meletakkan senjata mereka. Belum ada tegapan dari pihak KIF soal klaim dari Rusia ini. Namun, Presiden Vladimir Zelensky melontarkan tudingan bahwa Rusia berusaha memusnahkan penduduk di kota Mariupol. Meski begitu, Zelensky tak berkomentar soal klaim Moskow. Zelensky bahkan mengancam akan menarik diri dari negosiasi apabila para pejuang yang tersisa di Mariupol tewas. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Demikian informasi kali ini. Berbaru terus informasi Anda hanya dikenal Youtube Tribu News. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!